Negeri Payakumbu melakukan pemanggilan terhadap sejumlah mantan pejabat di Kabupaten 50 Kota dan salah satu daerah di Provinsi Riau terkait kasus tugaan korupsi perluasan lahan gambir yang berugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah. Pemanggilan dilakukan untuk meminta keterangan dalam proyek tahun 2007 tersebut. Pasca melakukan penangkapan terhadap tersangka AKY 57 tahun yang terlibat dalam kasus tugaan korupsi perluasan lahan gambir di Kabupaten 50 Kota, tim kejaksaan bergerak cepat dengan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah mantan pejabat di daerah tersebut dan dari salah satu Kabupaten Kota di Provinsi Riau. Pemanggilan mantan pejabat tersebut dilakukan untuk mendalami kasus tugaan korupsi perluasan lahan gambir yang berasal dari dana aspirasi mantan anggota DPR RI Dapil Riau yang terjadi puluhan tahun lalu. Menurut Kasi Pitsus Kejaksaan Negeri Payakumbu, Satria Lerino, saat ini tim kejaksaan terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang mengetahui proyek yang bersumber daerah dana pusat itu. Selanjutnya tanggal 11 Mei kita melakukan penangkapan terhadap DPO atas nama Saudara Ajar. Nah selanjutnya kita harus tebut karena terkait dengan waktunya penanganan yang sudah kita lakukan. Kita bekerja serius, kita akan kepada pihak-pihak saat ini yang mendukung. Kami minta juga bantuan jika ada informasi-informasi terkait, terkait dengan hal-hal pejabat yang kita panggil. Ya itu betul dan kami melakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan dalam waktu yang cepat karena memang kita butuhkan pemeriksaan yang cepat juga. Beberapa tahun sebelumnya sejumlah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota juga telah menjalani persidangan dan hukuman dan proyek tersebut. Pemanggilan terhadap mantan pejabat tersebut dilakukan di ruang Intel yang berada di lantai 1 Kejaksaan dan lantai 2 Seksi Pidana Khusus Negeri Payakumbu. Mereka yang dipanggil adalah dua orang mantan sekda di Kabupaten 50 Kota. Satu orang mantan sekda di salah satu Kabupaten Diriau, serta mantan kepala daerah di Kabupaten 50 Kota. Dari Kota Payakumbu, Eduard, TVRI Sutra Barat.